Perhatian, kerajaan Kurcaci ini memiliki emas terbanyak di dunia. Seluruh gunung itu berwarna emas. Raja membangun sebuah istana di dalamnya. Tiba-tiba para penambang menggali jauh ke dalam gunung. Ini adalah permata paling unik di dunia saat ini. Raja menganggapnya sebagai harta nasional. Tempatkan di tempat yang sakral. Membuat negara sekutu kagum. Raja Roh juga menginginkannya. Tapi Kurcaci itu pelit, menyebabkan hubungan antar negara menjadi rusak. Suatu hari seekor naga api muncul. Ini menghancurkan rumah-rumah penduduk. Kalahkan pasukan Kurcaci. Perampokan perbendaharaan emas dan perak. Raja ingin diam-diam mengambil permata itu. Ditemukan oleh naga api lagi. Tiba-tiba batu berharga itu jatuh ke dalam gunung emas. Untungnya sang pangeran muncul. Baru saja menyelamatkan nyawa raja. Dari sana, mereka kehilangan negara kayanya. Semua orang menjadi pengungsi. Tidak ada yang menyelamatkan mereka. Jutaan orang mengembara di negeri tak berujung. Ini baru permulaan. Pasukan ork yang bermusuhan mengambil kesempatan itu untuk masuk. Mereka memenggal kepala raja. Sang pangeran mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi raja ork sedang dalam suasana hati yang berapi-api. Jatuhkan dia ke tanah. Pangeran mengambil sepotong kayu busuk. Gunakan itu sebagai perisai untuk memblokir serangan. Manfaatkan kesempatan ini untuk memotong lengan raja ork. Raja ork hanya bisa berlari kembali ke dale. Yang terjadi selanjutnya adalah pengambil lalihan yang membawa bencana. Sekipun kurcaci itu menang. Tapi tidak ada suasana ucapan selamat. Karena semuanya hilang. Hanya tersisa 13 kurcaci, termasuk sang pangeran. Oleh karena itu, mereka menjadi kelompok kecil. Dinamakan ekspedisi Oxford. Maju cepat 7.747 tahun. Seorang pesulap memberi tahu sang pangeran. Ingin mengambil kembali negara. Perlu mengumpulkan 14 kurcaci. Mereka melihat kurcaci, Dain. Undang Dain untuk bergabung dengan tim mereka. Akan mendapatkan sejumlah emas yang setara dengan berat badannya. Daya tarik emas dan perak. Buat Dain setuju. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan raksasa pemakan manusia yang menakutkan. Apa yang ingin dilakukan pria ini? Beberapa detik kemudian raksasa itu menangkapnya. Menyemprotkan air liur ke seluruh tubuhnya. Mengejutkan raksasa itu. Bayangkan bayi itu lahir dari hidung. Raksasa itu suka memakan anak-anaknya. Memutuskan untuk memanggang Dain dan memakannya. Namun 13 kurcaci lainnya datang. Mulailah bertarung dengan penuh semangat. Degan itu menjadi kacau balau. Namun raksasa memiliki kulit kasar dan daging tebal. Resistensi yang sangat tinggi. Mereka memaksa Dain untuk melebarkan tubuhnya. Untuk memaksa para kurcaci berhenti menyerang. Karena aku tak ingin Dain terkoyak menjadi delapan bagian. Rekan satu tim meletakkan senjata mereka. Maka mereka dipaksa masuk ke dalam panggangan. Melihat semua orang akan terpanggang hidup-hidup. Dain mulai memainkan permainan pikiran dengan raksasa itu. Dia mengulur waktu untuk mendapatkan harapan. Penyihir itu muncul dan memecahkan batu itu. Membantu menghancurkan raksasa. Ternyata sinar matahari adalah musuh para raksasa. Tiga raksasa berubah menjadi patung batu. Mereka menemukan harta karun di dalam gua. Kubur barang-barang berharga di dalam tanah. Bawalah beberapa pedang jen. Tiba-tiba kelinci-kelinci itu berlari. Ternyata itu adalah adik laki-laki penyihir itu. Adik laki-lakinya mengatakan fenomena aneh. Ada kekuatan jahat yang sedang berkembang. Semua binatang dikutuk. Untungnya, dia memiliki perlindungan Dharma. Menyelamatkan landak yang sekarat. Sir laba-laba raksasa yang menakutkan. Bertemu juga dengan hantu yang bisa memanipulasi jiwa. Hampir merenggut nyawanya. Untungnya, kereta kelinci membantunya melarikan diri. Tiba-tiba terdengar suara lolongan. Serigala ganas itu bergegas menyerang. Untungnya, kurcaci itu sangat terampil. Hanya beberapa jalan saja yang sudah terselesaikan. Tapi ini hanyalah dua serigala yang menemukan jalan mereka. Masih banyak serigala lainnya. Untuk menarik tentara Ork, adik laki-laki dan yang lainnya membuat lingkaran. Kereta kelinci juga sangat terampil. Membuat para Ork tidak berdaya. Para kurcaci juga lolos dari kejaran. Tapi Kapten Ork dihukum. Karena dia meleset dari sasarannya. Dilemparkan ke dalam serigala oleh Raja Ork. Di sini, para kurcaci sedang mengalami cuaca buruk. Namun tantangan lain semakin dekat. Mereka kembali berada dalam bahaya Wubi. Tian. Monster-monster sedang berkelahi. Tinju yang sangat kuat. Hanya satu pukulan yang menghancurkan lawan. Bunuh kurcaci di atas. Mereka melewati sebuah batu raksasa. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka semakin bersatu. Solidaritas membantu mereka mengatasi kesulitan. Kemudian keadaan berubah. Mereka jatuh ke tanah saat tidur. Sekelompok orang terjatuh selama 7.747 detik. Jatuh ke sisi tangga. Detik berikutnya, sekelompok Ork berkumpul. Para kurcaci pada akhirnya bukanlah tandingan mayoritas. Setiap orang ditangkap oleh Ork. Tapi itu aneh. Tidak ada yang menemukan Dain yang aneh. Apakah dia baru saja lepas dari cengkeramannya? Dia tidak melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan rekan satu timnya. Pergi ke belakang, menunggu kesempatan untuk bertindak. Anpa diduga, seorang Ork menemukannya. Kedua belah pihak segera saling menyerang. Do Dain tidak pandai bela diri. Kedua belah pihak jatuh ke dalam jurang. Dain tidak jatuh hingga tewas. Dia melihat pemandangan ini. Dan secara tidak sengaja mengambil cincin ajaib yang indah. Makanya di tangan Anda membuat Anda tidak terlihat. Jika Anda mendapatkan cincin itu. Bagaimana Anda akan menggunakannya? Di sisi ini, ketua Ork ingin berurusan dengan sang pangeran. Saat-saat berbahaya, seberkas cahaya bersinar. Ork yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tulang. Seorang pesulap datang untuk menyelamatkan. Mereka merawat para Ork, menerobos setiap tingkat gerbang Ork. Kalahkan setiap iblis yang menakutkan. Akhirnya aman. Namun tentara Raja Ork yang mengejar-mengejarnya. Orang mereka ke tebing. Jadi orang hanya bisa memanjat pohon. Pesulap itu mengirimkan permintaan bantuan kepada saudaranya. Jumlah serigala ganas terlalu banyak. Dengan sangat cepat, pohon-pohon pinus tumbang. Semua orang menyandarkan punggungnya ke pohon. Untungnya pesulap itu membakar biji pinus tersebut. Mereka menggunakan bola api untuk mengusir serigala ganas itu. Api terlalu banyak orang di pepohonan. Menyebabkan pohon tumbang. Merasa akan jatuh ke dalam jurang. Pangeran bergegas maju. Dia ingin bertarung tegas dengan Raja Ork. Balas dendam karena membunuh ayahnya tahun itu. Api dia pada dasarnya bukanlah lawan. Masih dihisap ke dalam mulut oleh serigala putih. Lalu dibuang lagi. Ork mencoba memenggal kepalamu. Dain sendiri yang memutuskan untuk terjun ke depan. Berhasil menyelamatkan sang pangeran. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menyerang. Putuskan pertarungan hidup atau mati dengan Ork. Tapi perbedaan antar manusia terlalu besar. Mereka menjadi pasif lagi. Tiba-tiba seekor elang terbang di angkasa untuk menyerang. Satu persatu serigala ganas itu ditangkap. Dan menggendong semua orang di punggungnya. Beri mereka penerbangan gratis. Terbang melintasi ribuan gunung dan sungai. Ewa mereka ke gunung terdekat. Mereka melihat rumah lama mereka. Tapi itu membangunkan naga yang tertidur di bawah emas.